Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Alhamdulillah InsyaAllah episode pertama WarCop Mengaji Jadi sama-sama belajar Ini dari teman Emran Ben Alhamdulillah Hadir di WarCop Om gue InsyaAllah kalau Raffi Ahmad Terus Baim Wong Siapapun mau sama-sama Belajar mengaji InsyaAllah Nah ini Bismillah Sebelumnya Udah bisa mengaji Umur berapa? Om Nah ini MasyaAllah yang ini yang rancang Aku suka banget lah punya Bantuku Tuhan Coba boleh rancang Bantu aku Tuhan Untuk ternyata Bagi Melawan dunia Yang menghinakanku MasyaAllah Jadi semua itu kita minta bantuan Allah ya Dan MasyaAllah ini Emran Ben ini Ben ini Ben yang sangat Bineka Tunggal Ika Kita cinta Kristen Kita cinta Hindu Cinta Buddha Hujudnya ada drama-nya nih Berada di sini bro Nah MasyaAllah nih Beliau Siapa nama berada? Nama gue Junius Siregal Jadi kita ini saudara Junius Kristen Katolik Katolik ya Kristen Katolik berarti ya Solo saya selalu berdiri ya Selamat keluarga Jadi Emran Ben ini Posisinya Drummer Drummer Kita saling mencintai Saling menghargai Thank you Dini Saya 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 Terus ada Kita Jadi kita ini sama-sama belajar Jadi Kita saling menghargai Agama lain Saling mencintai Saling Sayang ya Karena kita NKRI Indonesia Dan kita mencintai juga Negara lain ya Nah Jadi umur berapa belajar? Belajar buruknya? Oh kalau belajar Dari umur SD SD Kita belajar Buruk Jaya ya Belajar? Eh Dengar-dengar santri Ya Sebab pesantren Madrasa Madrasa Pas berapa waktu Madrasa Enggak bukan Sekolah dimadrasa Kita Suka ngikuti Ulama-ulama Abaib Masya Allah Insya Allah pada sehat semua ya Jadi Sudah apa Lurut dia ya? Misya Allah Apal sih Misya Allah ya Jadi Ya Basic Atau Pertama-tama Yang harus dilakukan Dalam Sama-sama Alih Kita masih belajar Masih Terbata-bata Kita selalu gak belajar Ini Ini biar Menyemangati aja Para Netizen Atau Penonton di rumah Bahwasannya Enggak ada kata terlambat Selama masih hidup Umur 80 Misalnya Lu bisa baca Quran Umur Ya Kalau lu masih Umur panjang 90 Masih mau Belajar Itu gak ada kata terlambat Kecuali Nyawanya sudah dicabut sama Allah Udah gak bisa lagi Udah terlambat Jadi Enggak ada kata terlambat Kecuali sudah Dicabut nyawanya sama Allah Sudah tidak bisa lagi belajar Sudah terlambat Makanya sangat disayangkan Kalau tidak Pernah belajar Tidak pernah memulai Untuk Memulai baca Al-Quran itu Yang pasti pertama-tama adalah Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Karena Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Itu ayat yang pertama Turun Kepada baginda Rasul Muhammad S.A.W Di Gua Iroh Yang Masya Allah Menjadikan baginda Rasul Seorang Nabi Seorang Rasul Baginda Rasul Nabi akhir zaman Ya Jadi Melalui mereka Jibril Allah turunkan Ayat tersebut Disampaikan kepada baginda Rasul Di Gua Iroh Itu ayat pertama Ya Jadi Manusia Yang dikasih wahyu Itu adalah seorang Nabi Ya Nabi akhir zaman Tidak ada Nabi lagi Yaitu Baginda Rasul Muhammad S.A.W Itu Ikra' Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau kita baca Al-Quran Tanpa Bismillah Al-Quran Malah nanti Ya Kita Bilih nggak lancar Segala sesuatunya Bismillah Memkerja Bismillah Ini Masya Allah NS ya Kerja di Capil ya Berarti timnya Pak Vito ya Departemen Andal Negeri ya Memurus Dan dari pengurusaha Mobil second ya Dan mereka tergabung dalam Emran Band ya Empat personil ya Empat personil ya Ada Aynol Wajar Wajar Ali Jenis Jenis Jadi Insya Allah Biar Emran sukses ya Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Jadi request nih Vokalis nih Arno Kalian lihat gue di Instagram Ya di Youtube Gue baca Al-Quran Gue juga masih belajar Alhamdulillah Obat gue sebutnya Kakak itu Alhamdulillah Baca Al-Quran Dan itiar Dokter Kenapa Gue sebut Baca Al-Quran Itu obat Karena waktu itu Pas gue Kalau lagi kemo Terus nyawa gue dicabut sama Gue Mati Artinya keren Lagi hobi Baca Al-Quran Bukan hobi Cuman main PUBG Atau main Bigo Ya kan Atau lagi Niat Youtube Lagi Instagram Jadi posting Baca Al-Quran Baca Al-Quran Tidak posting Dan itu Berlaku buat semua Itu Sampai kan Kita kembali lagi Ini Kenapa gue Ngobrol panjang lebar Karena Bismillah Ini gue lakukan Metode ini gue lakukan Sama gue kayak lo bro Kelas 6 Kelas 6 SD Kelas 6 SD Kelas 6 Atau 5 SD Atau Ya mungkin Kita mulai kelas 3 SD ya Gue belajar Di belakang rumah gue Ada Masjid Disitu ada TPA Taman Di ikan Al-Quran Ya Gue tutup Sekolah puluhnya 12 jam 3 sore Yang sasar Kita ke masjid Ya itu Kelanggar Atau ke musholah Belajar Apa Belajar Ikro Hebutnya itu ada buku Ikro 1 Ikro 2 Nah ikro 1 itu kan Kita pengenalan menurut Ijaya Ijaya Seolah kita tahu Ijaya semua ya Tapi Tapi kebanyakan orang itu lupa Lupa Kita coba ini Ijaya Dan termasuk gue nih Ya Atau mulai dari Bulan 20 Jadi kita sekedar Mengingat Oh Oh Bismillah Bismillah Alif Bismillah dulu Bismillah Iroh Nihrohi Alif Ba Tan Sak 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 Dal Jal Dal Aroh Kalau dulu Nah itu, nanti apalin lagi di rumah, karena kita ini sudah terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan Ya dunia, dunia, dunia dan dunia Ya baca Al-Quran juga kegiatan di dunia Ya kerja pun kerja di dunia, tapi yang utama, nah itu kembali lagi Perintah Allah pertama itu apa? Ikhrok baca Al-Quran Betul ya, nah implementasi baca Al-Quran ya kerja, sekolah, nikah, boligami, insya Allah Coba, beruliah ya Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Mbak, Tak, Sa, Jim, Tak, Ho, Nal, Zal, Rok, Zal, Syat, 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 Syat Gdoc, Ay, B plum, lain, loan, main, 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 main,ler, X, Ruka, Eko, K乾, Ko, Hel, Tq, Kuh, Pha, legal, Nah itu coba renungkan ya netizen semuanya Guruk Ijaiyah Basic pertama kita bisa baca Al-Quran aja Kita lupa apa lagi itu baca Coba renungkan lagi dan coba diapa lagi Sama kayak kita setiap hari baca Koran Baca tulisannya di WhatsApp Uruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Itu juga ciptaan Allah Semua ciptaan Allah Uruf Ijaiyah ciptaan Allah Dan ini adalah kalam Allah Jadi masa uruf A, B, C, G, Nafal, Uruf J, Nafal Rugi banget kita sedih Jadi bismillah Coba dong Coba dong Dengerin aja lagu Ipin Upin Benerin lagi Ipin Upin Kan ada urufnya Untuk Jangan Ipin Upin Itu saya dengerin bareng sama anak saya Saya dengerin Saya awalnya juga saya lupa mas Allah Ini insya Allah kita selalu ingat ya Jadi coba dong Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim 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 Coba praktikin dirumah teman-teman netizen Jadi simpel ini Rebi Ahmad Rebi Muhammad Mari ya Sama metode belajarnya gini juga Insya Allah Nah Kembali ke Ikhroh Kocok ngeja islinya Karena karena kalau tidak wudhu dosa jelas banget karena meja Alquran itu harus wudhu ya bersuci Insya Allah kita mulai metode belajar bersama sih waktu belajar baca Alquran kita kalau nggak baca Alquran di sini buat laporan-ponan yang memanfaatnya Mas Wajar Pertanyaannya Mas Wajar Mas Wajar Bismillah Sudah hafal Al-Fatihah Insya Allah Hanya pendeknya Hapal 100% Apa masih agak ragu-ragu Kalau Hapal 100% Insya Allah Coba Kalau apa-apa 100% Tanda bacanya Tidak ada yang salah Coba Bismillah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sempurnakan Dan sudah ada di depan mata kita Di grand media, toko buku ada Di handphone juga ada Di toko-toko buku dan Di tokopedia, shopee Ya kan Alhamdulillah Makanya Belajar baca Al-Quran itu adalah Ya baca aja udah Apa yang dibacanya Ya ini depan mata kita Rata-rata insya Allah, nah ini metode nih Insya Allah bismillah Metode baca Al-Quran dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Ibu, Ibu Ibu dari Semua surat yang Tuhan ya Karena baca, kita sholat Al-Fatihah dulu Ya anak pertama, kedua, ketiga, keempat Semua Al-Fatihah Ya baru disambung dengan surat-surat Ini Ibu Dan Bismillah Itu tadi Bismillah Insya Allah Semua, amal semua ya Sometalia Ya Karena kalau dis dolat kan bisa Lebih Lebih lancar baca atau tidak baca? baca coba sekarang bismillah bismillahnya panjang nah tadi enggak kan barusan nah jadi lebih baik baca bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim tau posisi baca baca dimana ya kan jadi bingung kan berarti harus ikhro baca jangan tunda iya kan saya lupa tapi hafal kan nah ini yang saya bilang metodenya insya Allah bismillah kan tau dong bismillahirrahmanirrahim bener nggak Coba Om Yudhi ada sempit baru Om coba jadi ini aja diulang terusnya al-fatihah diulang terus udah udah ini ada Om Om Yudhi ada alhamdulillah jadi ini aja diulang terus al-fatihah dulu aja diulang Hai hafal kan dengan mengulang ada rupa al-ruplamim panjang Oh ini gini kan seperti panjang kan gitu dengan urut bawah dengan kemudian ini urut bak ketemu bawah lebih bis ke Musa kan bismillahirrahmanirrahmanirrahim maknya panjang kan dulu rupinnya ya kan rupinnya ada tanda di atas kan ya kan ya kan jadi kita saya pun kemarin juga saya pun sekarang masih terbatas 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 insya Allah pahala belakang ini Amin ya nggak berpahala itu yang tidak pernah aja malas jadi ini akuran banyak saya beli cuma Rp60.000 nih kalau beli pursa berapa Rp100.000 makan bakso ajak istri ajak anak Rp200.000 iya padahal makan bakso kan jadi ayolah ya kita habiskan uang jalan Allah kita walaupun ada kegiatan dagang ada kegiatan sekolah kerja kerja nyanyi tiktok ayo kita sempatkan juga untuk baca Al-Quran karena itu perintah pertama jadi saya akan bisa ngajak lebih lanjut cari ustaz di depan rumah atau di belakang rumah di masjid rumah kita ayolah satu minta ajarin Habib Bismillah Insyaallah dengan kita setiap hari baca Al-Fatihah ini habis sholat kita buka atau habis pulang kerja atau lagi di tempat kerja lagi santai habis wudhu buka Bismillah ya saya kalau tutup Al-Quran ini baca Al-Fatihah saya juga kemungkinan bisa salah bisa lupa seorang penghafal Al-Quran pun bisa lupa manusia biasa makanya dia akan buka lagi itulah berusia ikro manusia punya hilang nah Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ih binas siratal musta'im siratal lazina an'am ta'alayhim ghoiril magdub alaihim walog dolin amin ini panjang nih walog dolin amin karena ini dua harikat kan jadi saya juga masih belajar masih juga salah tadi saya bilang ghoiril 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 jadi Insyaallah kita selalu jalan dengan Allah jadi poinnya adalah ikrok buka Al-Quran kalian baca aduh saya gak ada Al-Quran di rumah ya terus saya juga gak mau google link tapi bisa WA-nya bisa YouTube-an adakah aplikasi Al-Quran? ada jadi intinya adalah jangan tunda jangan malas ayo Bismillah kita baca Al-Quran dan Insyaallah kita selalu jalan dengan Allah baca Al-Quran dan rekam posting ini juga kita lagi belajar kita rekam dan rekam posting Insyaallah ya bermanfaat Insyaallah jadi suatu hal yang positif Insyaallah ya stop posting mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih